What's up, Skol Fans? Welcome back to Time Out. Time Out, genks, sebelum kita masuk ke episode Time Out, hari ini gue mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk support kalian terhadap channel ini. Luar biasa, lagi rame banget nih diskusi di channel ini tentang basket lokal terutama. So, once again, I really appreciate your support. Dan bagi kalian yang ingin support channel ini, caranya mudah sekali nih. Kalian cukup nonton video ini secara full. Dan juga mungkin setelah ini bisa nonton video gue yang lain-lainnya juga. So, once again, thank you so much. Shout out to all of you for the support. Dan untuk hari ini, time out-nya, kita yang santai-santai jelai, topiknya yang ringan-ringan aja. Kita ngomongin tentang beberapa video nanti dari NBA juga yang menarik banget menurut gue hari ini. Tapi pertama, kalian baru saja nih melihat video menarik, entertaining, post-game interview dari Giannis Atetikumpo. Dimana dia mengatakan bahwa dia udah gak sabar nih, pengen off day tomorrow, makan pepperoni pizza, dan juga chicken wings. Wah gila ya, back to wing MVP ternyata makannya berantakan juga. Tapi gak salah, yang penting masih jago, dilapain, dan juga tetap produce untuk timnya. Hari ini, Giannis berhasil membawa timnya Milwaukee Bucks mengalahkan Washington Wizards. Dengan skor 133-122, Bucks menang 9 dari 10 pertanyaan terakhir yang mereka. Tadi juga epic banget reactionnya Giannis saat dia tahu bahwa timnya menang 9 dari 10. Dia gak sadar ternyata. Dan dia akhirnya sih beneran enjoying banget ya. Bener-bener memberikan kita hiburan saat lagi post-game interview. Jadi kalau bisa kalian jangan miss out nih on Giannis post-game interview. Dan di top of the Eastern Conference, ini semua lagi jago-jago semua nih. Philadelphia, Brooklyn, semuanya lagi menang, semua lagi berlomba-lomba untuk mendapatkan number one seat di Eastern Conference. Giannis hari ini triple-double, 31 poin, 15 ribon, dan juga 10 asis. Ini merupakan triple-double ketiganya secara bruntun. Dan dia menjadi pemain pertama dalam sejarahnya Milwaukee Bucks yang berhasil melakukan hal tersebut. Nah, Giannis menurut gue ya, he is playing his best basketball right now. Kita tahu ini kayaknya udah tune in banget, kita tahu dia sempat slow start. Tapi sekarang ini menurut gue dia udah fokus dan udah bermain di MVP level. Dan mungkin gak akan kaget kalau nanti terakhir-terakhir orang akan mention dia juga saat lagi ngomongin tentang MVP award. Dan Giannis, wah ini kayaknya mungkin aspek gamenya yang sangat improve adalah passing. Kalau lumayan kaget, dia passing-nya tinggi-tinggi terus nih. Apalagi di 11 game terakhir. Di 11 game terakhir itu average-nya adalah 7,2 asis per game. Dan satu aspek lagi yang penting adalah free throw. Dan menurut gue kalau dia bisa improve dan bisa konsisten dengan free throw-nya ini akan sangat crucial sekali nanti di NBA playoff. Hari ini pun dia 6 dari 6 untuk free throw-nya. Bucks tadi sebenernya mendominasi pertandingan ini. Mereka sempat unggul 16 poin di quarter keempat. Tapi tiba-tiba Washington Wizard pelan-pelan mulai mengejar. Dan itu bedanya tinggal 5 poin tadi. Dan lalu dimasukin Giannis langsung di counter. Dan Giannis pun langsung mendominasi juga kalau masuk tadi ya. Dia langsung 8 poin dan langsung abuse si Rui Hachimura. Dan akhirnya Bucks pun berhasil mengalahkan Washington Wizards hari ini. Dan selain itu ada Brooke Lopez yang hari ini menurut gue juga cukup solid untuk Milwaukee Bucks dengan 22 poin. Sedangkan dari Wizards ada Bradley Bill yang selesai dengan 37 poin. Itu dari game pertama kita pindah ke game kedua. Dimana ada Brooklyn Nets yang mengalahkan New York Knicks dengan score 117, 112. Dramatis. Akhir pertandingan ini dimana Julius Randle pengen berantem sama Scott Foster. Mau dia cek ribut tadi tuh. Udah gak sabaran banget tadi si Julius Randle. Kalian masih udah liat semua videonya dimana tadi Julius Randle tuh di call for traveling. Di terakhir-terakhir itu. Nah gue udah liat replaynya. Gue udah baca peraturan NBA-nya. Dan gue setuju banget dengan keputusannya Scott Foster. Jadi peraturan adalah bila lawan itu memukul bola. Tapi bolanya tidak lepas dari pemain yang lagi pegang bola. Itu gak boleh pemain yang offense itu tangkep lagi. Ataupun juga dilepas secara sengaja. Itu tidak boleh. Jadi kalau boleh yang boleh adalah itu saat dipukul atau ditepak sama lawannya. Bolanya harus lepas dari tangannya pemain offense itu. Baru bisa dihitung gak traveling. Jadi itu kenapa gue setuju 100% dengan keputusannya Scott Foster. Gue gak tau kenapa Julius Randle bisa semarah itu. Bisa sekesel itu. Mungkin dia kesel lah ya sama Scott Foster. Dan juga gak bisa menangin si New York Derby ini. New York Derby ini kayaknya udah mulai panas nih. Rivalry-nya kayaknya akan seru sih nanti ke depannya. Dan mungkin dia juga sebel gak bisa menang karena dia hari ini good game banget si Julius Randle. Dengan 33 poin, 12 rebound, 6 asis, serta juga 3 steals. Nah, hari ini Brooklyn Ness memenangkan game ini adalah dia menangin 13 dari 14 pertandingan terakhir yang menaikannya. Ini juga luar biasa sekali rekordnya. Kyrie. Ini 34 poin dan energinya dia menurut gue luar biasa untuk Brooklyn Ness akhir-akhir ini. Apakah dia masih nembar-nembar si Sage itu ya? Udah gak pernah di videoin, gak pernah kelihatan. Ternyata gue penasaran sebenernya dia masih gak sih menebar-nebar itu ya? Tapi yang pasti Kyrie sih gila sih. Efficient banget dan juga unstoppable lagi melakukan drive. Dia tuh kayak enjoy banget sekarang main basket. Dan tadi dari New York Ness sekarang yang bisa jaga dia sih. Jujur aja, Emmanuel Quigley pun si rookie-nya New York Ness juga mendapatkan kesempatan dan juga pengalaman yang luar biasa. Kena crossover, step back dari Kyrie Irving. Dan Harden juga luar biasa hari ini triple-double dengan 21 poin, 15 rebound, dan juga 15 asis. Dia menjadi pemain Ness pertama. Yang berhasil mencetak at least 15 poin, at least 15 rebound, dan juga at least 15 asis. Dan dia hari ini pun juga memberikan jersey-nya kepada Bobby Smurder. Wah, Bobby Smurder baru keluar dari penjara. Asik juga langsung nonton Brooklyn Ness. Wah, langsung dapet jersey-nya Harden. Lagunya satu sih yang gue tau ya, itu doang Hot Boy sih. Itu dari waktu itu besar banget lagunya di New York. Dan yang pasti, hari ini Brooklyn Ness masih tanpa KD. KD kayaknya satu sampai dua minggu lagi baru bisa main. Dan juga Blake. Blake gue masih questionable. Gak tau kapan dia bisa mainnya. Tapi Blake udah bilang, gue mau mainnya kayak dulu nih lagi di Clippers. Dia mau ngedang-ngedang lagi katanya. Kita tunggu aja nanti. Dan gue gak bayang seberapa dominannya nanti saat KD dan juga Blake udah bisa bermain. Karena sekarang aja Ness menurut gue udah bener-bener jago banget. Apalagi main-nya karena sudah memainkan Nick Laskin lumayan banyak. Dan itu menurut gue hal yang sangat membantu sekali untuk Brooklyn Ness. Dan masih ada Joe Harris, Bruce Brown. Dan masih banyak pemain lain di Under Jordan, men. Gila, gue gak ngerti si Jeff Green. Gak ngerti sih nanti gimana mau berhentiin si Brooklyn Ness ini sih. Dan berikutnya, Lakers mendominasi Golden State Wars sesuai prediksi ya. Dimana mereka menang dengan skor 128-97. Halnya dari pertanyaannya jelas. Kyle Kuzma air ball free throw-nya. Air ball-nya lumayan parah sih. Kesamping kiri gitu. Gue tadi pas nonton ngakak banget sih. Tapi yaudahlah ya, dinikmatin aja lah Kyle Kuzma. Sampai bench-nya si Warriors pun gila ngakak banget sih reaksionnya mereka. Bener-bener epic banget sih. Juan Toscano Anderson, Draymond Green ketawa. Curry juga ketawa. Tapi ya, Kyle pun juga menikmati. Dia juga ketawa aja lah tadi lah. Jadi ini adalah one of the best moment. Gak tau kenapa menurut gue ini adalah gue suka banget. Tapi gue seneng banget. Ini bener-bener make my day pas liat videonya Kyle Kuzma air ball. Mungkin mirip kali kayak gue. Kali gue juga kalau lagi main suka. Karena kalian suka air ball juga sih free throw-nya. Tapi yang pasti, tadi ada yang liat ya? Ini menarik banget gue nemu di Twitter. Tadi itu sebelum LeBron dapet rebound ke sepuluhnya. Itu AD ngasih liat dia di iPad. Dia harus berdirinya di mana? Dan itu keren banget. Dan tiba-tiba dia langsung dapet. Dan semua di bench ketawa semua. Dan happy banget tadi pas LeBron mendapatkan triple-double-nya. Hari ini LeBron 22 poin, 11 assist, dan juga 10 rebound. Game ini sih sebenernya gak gitu seru ya. Banyak sekali garbage timenya. Montrester Hall hari ini OP banget untuk Lakers. Dengan 27 poin dan juga 5 rebound. Sedangkan untuk Kuzma dan TXT juga mereka mainnya bagus hari ini. TXT ini kalau calm, tenang mainnya. Itu bagus loh sebenernya. Cuma kadang-kadangnya suka buru-buru aja. Dia hari ini 18 poin. Sedangkan Kuzma juga 17 poin. Ini menurut gue salah satu game tersolidnya Lakers season ini. Dan man, they need a new wing player man. Wesley Matthews kayaknya perlu dibuang sih. Masa main di garbage time aja dia 3 poin doang. Atau 2 poin tadi gue lupa. Eh sorry, 3 poin. Hanya 3 poin saja untuk Lakers main di garbage time. Wah, halnya tadi 22 menit. Wah, udah gak bisa ngebantu tuh kayaknya nanti di playoffnya. But we will see siapa tau gue salah ya. Dan dari Warriors, hari ini ada staff yang mencetak 27 poin. Sedangkan Draymond Green-Green. Hancur sekali hari ini. Dengan 2 poin, 6 rebound dan juga 7 asis. Serta Teo-nya kayaknya juga lumayan banyak ya. Game berikutnya, Los Angeles Clippers. Wah, kemarin ini ada beberapa orang yang udah nyebutin Pandemic P. Hari ini, nembak the whole game bau. Gak masalah. Yang penting temakan terakhirnya masuk hari ini. The Dagger, 3 poin shot. Lalu selebrasinya asik banget ya sama Louis Will. Yang main dadu. Wah, gila sih. Ngajarinnya gak bener nih. Tapi pasti, Kawhi hari ini top scorer dengan 22 poin. Sedangkan PG seperti gue bilang, shootingnya jelek banget. Hari ini dia 5-18 shootingnya. Dan berhasil mencetak 15 poin. Game lainnya ada Phoenix Suns, ada Charles Hornets, ada Stanton Spurs, dan juga ada Denver Nuggets yang berhasil memenangkan pertandingannya mereka. Gue gak sempet nonton semuanya tadi game-game tersebut. Jadi, kita langsung pindah aja ya ke IBL. IBL, gue baru-baru juga selesai nonton. Satya Wacana berhasil membelikan kekalahan pertamanya BPJ. Bima perasaan Jogja dengan skor 61-59. Asli, Restu pasti gak bisa tidur tuh Restu. Karena tadi Restu itu free throw-nya 2 kali gak masuk. Sehingga berhasil dimanfaatkan sama... Nama siapa ya? Gregory kayaknya. Nomor 23 itu ya. Tenang loh. Ini gue belum tahu anak ini asalnya dari mana. Kalau ada yang tahu, please tulis di komen section di bawah. Gue lumayan impressed dengan si Gregory ini ya. Gregory ini, coba gue lihat box score-nya dulu. Gregory ini hari ini mencetak 11 poin. Untuk Satya Wacana Salatiga. Menurut gue Satya Wacana Saint Salatiga. Gue gak boleh salah sebut. Jadi menurut gue, anak ini solid banget sih. Dan ini kayak rookie ya si Gregory ini. Kalau ada yang punya info, please kasih di bawah. Gue tadi pas nonton, gue perhatiin dia terus main. Karena menurut gue, anak ini berani percaya diri. Bener-bener, Coach Meldy pun juga memberikan dia kepercayaan. Nah, selain dia, ada Alexander Franklin yang menjadi player of the game hari ini dengan 14 poin. Franklin pun juga tadi ada 3 poin yang sangat crucial sekali. Dia akhir-akhir quarter keempat itu. Tapi yang pasti Satya Wacana ini luar biasa sih permainannya. Gue impressed banget. Anak-anak muda ini bener-bener ngotot banget. Hustle-nya gila banget. Pahal mereka tadi sampai ketinggalan dulu dari BPJ. Tapi mereka akhirnya berhasil comeback. So, once again, shout out untuk Satya Wacana Saint Salatiga dan juga Coach Meldy. Dengan latihnya luar biasa tadi marah-marah ya. Anaknya kena backdoor dua kali ya. Kedengeran Coach tadi di live stream. Tapi memang tadi backdoor yang dari Mas Toib sih dua kali sih sama itu play-nya. Harusnya bisa diantisipasi ya. Lalu, selain itu ada Anthony Erga juga yang berhasil mencetak 10 poin. Tinggal ini nih, Hanky Lakai nih. Hanky Lakai, you guys step up your game, bro. Hari ini hanya dua poin saja. Tapi yang pasti, semua pasti happy one lah. Tadi Satya Wacana bisa memenangkan pertanyaan kali ini. Sudah, no bimbing aplikasi Jogja. Man, ini gue pertama kali nonton gamenya BPJ secara full ya. Radit itu jago banget. Radit itu jago banget. Tadi gue tadi cuma nonton bisa ngomongin itu doang. Karena Radit hari ini walaupun cuma selesai dengan 12 poin. Tembakannya 5 dari 17. Tapi stillnya dia wawah. Stillnya 5, men. Menurut gue dia menurut take pride banget untuk defense-nya dia. Tinggal finishing-nya aja sih dia. Mungkin nanti shooting-nya juga diperbaiki lagi. Tapi menurut gue sih dia tahun ini jago banget untuk bimbing aplikasi Jogja. Dan selain itu yang jago adalah Mas Febri Campling ini. Wah, gila. Ini udah kayak jaman-jamannya Mas Febri lagi bermain di Bineka kali ya jagonya. Dia hari ini top scorer dengan 19 poin untuk bimbing aplikasi Jogja. Setelah juga 5 poin. Leadership-nya dia juga luar biasa sekali menurut gue. Gue penasaran tadi dia ngomong apa. Tapi itu sama Coach Meldy di bimbing lapangan. Tampaknya sedikit fresh talk mungkin. Antara Coach Meldy dan juga Febri. Cuma menarik banget menurut gue. Febri ini, men. Dia udah kembali lagi sih. Seperti yang dulu lagi. Ya, mpah. Udah lumayan tua nih umurnya. Tapi jagonya gak ilang, men. Cepet banget juga masih. So, tadi gue bener-bener impressed dengan Mas Febri sih. Lalu yang kedua juga Mas Toib, men. Mas Toib juga luar biasa hari ini menurut gue. 8 poin. Jadi, tadi ada jump shot dari free throw line. Gue sampe kaget pas Mas Toib nembak. Itu gue, wah boleh juga nih Mas Toib. Nembaknya masuk. Lalu juga ada dua tadi yang backdoor pass itu juga dua-duanya dari Mas Toib itu asisnya. So, defense-nya juga luar biasa. Tadi ngeblok siapa ya? Kayaknya ngeblok Henki Laka. Kayaknya tuh siapa tuh? Tadi telak juga tuh Mas Toib. So, dua pemain veteran ini. Amazingly. Bener-bener masih bagus menurut gue. So, ini adalah great pick up banget sih. Untuk bimbing aplikasi Jogja. Tapi mereka hari ini memang masih belum beruntuk. Bisa memenangkan pertandingan kali ini. So, itu adalah dari game hari ini. Besoknya ada satu game doang ya untuk IBL. Yaitu Pasifik Sesa Surabaya melawan Pelita Jaya Bakri. Bagi semua yang penasaran ingin nonton Pelita Jaya. Kalian just tune in tomorrow. Kok nggak hal mungkin jam 5 juga kali ya? Jadi, besok juga time out mungkin jam-jam segini nih. Akan keluarnya nih. Kita akan lihat dulu penasaran. Nelihat agak sih Vincent bermain untuk Pelita Jaya Bakri besok ini. Oke, berikutnya prediksi hari ini 2-1. Aduh, tadi Nets kurang aja menangin banyak. Kurang banyak ya menangin. Kurang 5 poinan. Kalau nggak bisa 3-0 hari ini. Karena Lakers tadi benar. Dan juga satu lagi Charlotte Hornets benar ya. Besok CJ McCollum is back. Finally. Pemain fantasy gue besok bermain. Wah, gue semangat. Gue langsung bilang besok Portland menang nih. Lawan New Orleans Pelicans. Skornya minus 1,5 untuk full run-nya. Jadi, gue besok pegang Portland minus 1,5. Lawan New Orleans Pelicans. Selalu ada Miami lawan Cavaliers. I think Miami has been playing really well. Gue rasa Miami besok akan menang minus 10,5 melawan Cavaliers. Dan gue nggak tahu tuh kenapa Colin Saxton nge-like sebuah tweet. Dimana ada orang yang nge-tweet bahwa Kevin Love is stealing 120 milis from the Cleveland Cavaliers. Dan itu di-like sama Colin Saxton. Jadi, that was really interesting menurut gue ya. Lalu, terakhir ada Minnesota Timberwolves nih. Plus 9 melawan Lakers. Kayaknya besok Lakers nggak akan bisa menominasi nih Minnesota Timberwolves. Karena mereka juga mainnya lagi logis ya untuk Timberwolves ya. Mereka orang-orang lagi menang dua kali beruntun. Dimana Anthony Edwards already stepping up his game juga. Jadi, biasanya gue expect game-nya akan kompetitif antara Lakers melawan Minnesota. Gue kayaknya pengen nonton tuh. Biasanya Lakers melawan Minnesota kayaknya seru tuh. Gue pengen at Anthony Edwards. Gue, wah gue suka banget sih cara mainnya Anthony Edwards. Asli. Top shoes. Kita akan ke sepatunya LeBron James. LeBron 18 Low. Ini warnanya keren banget. Dan ini gue pertama kali loh. Ngeliat LeBron 18 Low. Gue suka banget desainnya actually. Tapi gue nggak tau ini warnanya dijual atau tidak. Tapi man, LeBron 18 is really nice. Actually, I love it. Lalu ada The John Timoree dari Santon New Spirits. Ini clean banget sepatunya. Dia memakai New Balance 2 WXY. Hopefully gue nyebutin namanya bener. So, itu adalah dua top shoes dari hari ini. Karena kita akan pindah ke top place. Dimana ada Gordon Hayward nih. With the big slam on De'Aaron Fox. Wah, seneng banget sih ngeliat Gordon Hayward bisa lompat seperti ini lagi. Lalu ada Kawhi Lairn. Yang dunk sit on the unicorn. Wah, ternyata unicorn bisa kenadang juga ya. Lalu yang terakhir, James Harden. Melemparkan alley-oop kepada Nick Claxton. Nick Claxton ini pasti udah banyak banget yang pick up di NBA Fantasy. He has been really solid. Pemain muda yang baru dapet kesempatan dari Steve Nash. Dan ternyata terbayar semuanya. Karena dia adalah pemain yang sangat solid sekali untuk Brooklyn Nets. Player of the Day. Jelas, gue harus ke Yanni Satu Tukum Poin. Berhasil mencetak 31 poin. 15 rebound dan juga 10 asis untuk triple-double-nya hari ini. So, once again, thank you so much. Untuk seluruh time out, geng. Yang sudah bisa nonton sampai di titik ini. Yang nonton sampai habis. Jangan lupa absen dulu yang nonton sampai habis nih. Karena itu adalah cara kalian untuk support channel ini. Agar gue juga semakin semangat nanti untuk bikin konten-konten lainnya. Dan jangan lupa hari ini gue tadi menginterview Coach Jobel Sonda di Trash Talk. Jadi bagi kalian yang kepo dengan kesuksesannya Indonesia Patriots. Serta juga yang kepo dengan tanggapannya dia tentang permainannya dari pemain-pemain dari benua Afrika. Kalian bisa dengerin juga disitu. Semua gue tanyakan kepada Coach Jobel. Jadi jangan lupa untuk nonton video tersebut dan juga support. And once again, thank you so much time out, geng. For supporting me. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And I will see you guys tomorrow. Peace out. Peace out.